Intro Oke sebelum lanjut Seperti biasa teman-teman Ajak lalen Di komen, like, share Subscribe dan jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya Supaya teman-teman mendapatkan Notifikasi setiap kali saya mengungkap Video terbaru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temu lagi teman-teman Dan kali ini saya akan berbagi Tentang Persiapan komposter Limba rumah tangga Jadi saya akan membuat Komposter Untuk memproses Sampah dari limba rumah tangga Dan Komposter yang saya buat ini Menggunakan bahan-bahan yang Seterhana dan Mudah didapat Oke langsung saja Bahan-bahannya yang dibutuhkan adalah Saya menggunakan Apa namanya ini Ember Bekas cat 25 kg Ini Sebagai penampung Sampah Kemudian Kemudian ini Tutupnya Teman-teman Jadi usahakan nanti Kalau teman-teman Mau membuat Cari yang ada tutupnya Untuk Supaya tidak Dimasukkan lalat Kemudian Bahan yang kedua adalah Ember Kaleng cat Ukuran 5 kg Seperti ini Nah yang harus dilakukan adalah Yang pertama Ember Cet 25 kg Ini Kita lubangi bagian bawahnya Seperti ini Saya lubangi dengan menggunakan Solder Teman-teman Yang perlu diperhatikan adalah Untuk pembuatan lubang ini Diukur dengan ini Teman-teman Jadi Nah Jadi seperti ini Posisi Lubangnya Ini Di Bagian tengah saja Supaya Nanti Air Lindi Yang Dari Sampak itu Mengalir ke Bawah Kedalam Ember Yang kecil Kemudian Untuk yang Ember kecil ini Kita Pasang Apa namanya Kran air Untuk nanti Kita Mengalirkan Air lindi Yang sudah Terkampung Di sini Air lindi ini Nanti bisa kita Menguatkan Untuk Pupuk tanaman Kemudian Kemudian Cara Merangkainya Ini Cukup mudah Teman-teman Hanya Ini Dengan Kita Tempatkan Di Tempat Yang Lebih tinggi Ini Saya Menggunakan Kursi Bisa Menggunakan Bahan Apapun Tidak Harus Kursi Tujuannya Adalah Supaya Ini Bisa Mengalir Mengalir Kebawah Nanti Bisa Kita Menekan Potol Tempat Tempat Untuk Menampung Air Lintinya Kemudian Ini Kita Taruh Di Otas Seperti Ini Seperti Seperti Ini Teman-teman Jadi Posisinya Adalah Ember Besar Di Atas Kemudian Ember Kecil Ini Di Bawah Untuk Menampung Lili Kemudian Ini Kursi Atau Teman-teman Bisa Menggunakan Tidak Harus Kursi Misalnya Tumbukan Wata Atau Tumbukan Patako Atau Apapun Intinya Adalah Supaya Ini Bisa Kita Pindahkan Ke Dalam Botol Belum Digunakan Untuk Menyiram Tanangan Oke teman-teman Saya kira Itu saja Untuk Video Kali ini Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Silahkan Dipraktekan Karena Dengan Kita Mengolah Sampah Rumah Tangga Minimal Kita Sudah Membantu Pemerintah Untuk Mengulangi Jumlah Sampah Yang Keluar Dari Rumah Kita Oke Sampai ketemu Di Video Berikutnya Nah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima